Liburan seru ke Bandung yuk, ada tempat camping dan outbound yang recommended banget di Lembang, Bandung Nah ini dia tempatnya, namanya itu Hutan Pines Lembang, jadi bukan salah tulis ya Hutan Pines gitu, bukan, tapi Hutan Pines Lembang Nah ini untuk gerbang masuknya, jadi untuk per orang itu masuk 20 ribu ya per orang Dan ini tuh hanya tiket masuk aja, jadi belum wahana-wahana yang ada disini Dan juga belum apa ya, sewa ini, sewa apa tuh namanya tempat camping ya Jadi kalau ada tenda-tenda, terus juga ada mobil yang masuk, itu belum termasuk Jadi parkir dan lain-lain itu harganya beda lagi Ini aku mau kasih lihat dulu ke kalian, jadi kalau misalnya dari pintu masuk Kita akan disuguhkan pemandangan yang asri banget Ya namanya juga di Hutan Pines kali ya Jadi tuh kalian bisa lihat hijau-hijau bunga-bunga semuanya Nah untuk tempat-tempatnya tuh, jadi kalian bisa lihat kan disini ada ornamen-ornamen kayak lingkaran-lingkaran gitu Jadi kayak sebuah terowongan kali ya Dan kalau malam pasti cakep banget karena lampunya itu ada ya disitu Lampu LED bisa nyala dan juga ini keren banget sih pastinya kalau malam hari Nah kalian bisa lihat kan itu jembatan di atas tuh itu panjang banget Kalian bisa naik disitu dan bayar lagi 15 ribu kalau gak usah lapar orangnya Tuh jadi bisa menyusuri apa ya namanya Seluas si Hutan Pines ini gitu ya Dari atas, view-nya bagus banget Tapi sorry banget aku gak berani naiknya Jadi gak ada view dari atas Nah terus ini aku kita jalan lagi ke arah kanannya Dan kalian bisa lihat disitu ada kayak ornamen-ornamen segitiga lagi Eh segitiga, segi lima ya Nah kayak gitu untuk jalanan-jalannya Terus disini tuh disediakan juga kayak gazebo-gazebo Tuh kayak buat tempat piknik tuh asik banget disini tuh Nah kebetulan kalau aku kebutuhannya itu lagi ada gathering keluarga Tuh selamat datang keluarga besar katanya Nah itu gathering keluarga Jadi yang pasti aku tuh kesini tuh rombongan gitu ya Cuman kalau aku tuh gak nginep ya atau gak camping Nah ini kalian bisa lihat tuh Yang ngadain acara tuh bukan keluarga aku doang Jadi disini tuh ada yang ngadain outbound buat kantor Gathering kantor Terus juga outbound keluarga, gathering keluarga Atau apapun acara apapun lah Yang gitu yang butuh kayak tenda-tendaan Atau apapun itu ada disini Dan ini seru banget sih Kalian mesti nonton video ini sampai habis Nah seperti yang kalian lihat ya Tadi itu musola Jadi tuh disana itu ada tempat khusus buat campingnya Tuh deket sama musola Deket sama kamar mandi Tuh yang biru muda itu kamar mandinya Nah ini penampakan kamar mandinya Jadi deket banget sama Apa ya Hawasan campingnya gitu ya Jadi atau pelataran campingnya Yuk kita lihat toiletnya kayak gimana Keadaannya kayak gini Dan ini tuh Apa sih namanya Bapak-bapak yang bersihinnya tuh ada terus ya Jadi dia setiap sejam sekali Atau dua jam sekali itu pasti bersih-bersih gitu ya Tuh kalian bisa lihat gak Itu toilet yang sebelah sana Yang tembok putih itu lagi dibersihin Jadi emang sebersih itu gitu ya Untuk kamar mandinya Ya walaupun agak gelap-gelap dikit kali ya Nah ini untuk pelataran untuk si tempat campingnya Jadi tendanya disini juga ada yang disewakan Ada yang juga bawa sendiri Kebanyakan sih yang warna biru putih itu Sewa ya dari sini Jadi disediakan Jadi kalian gak perlu takut Kalau misalnya aduh gak punya tenda Tenang disini ada tendanya Jadi kalian tinggal bayar aja Sesuai paket yang ada Di tempat itu ya Tempat tadi gerbang masuk gitu ya Nah ini aku mau jalan lagi Kesebelah sana Jadi ini tuh luas banget ya Cukup luas Dan disini tuh katanya ada ETV Jadi mobil kecil gitu ATV apa ETV ya Nanti aku ngomongnya ETV aja deh Nah ini tempat ETVnya tuh Jadi kayak gitu Dan kebetulan ini anak aku sama Suami aku mau nyobain ETVnya Nah jadi harganya itu ETVnya itu ETVnya itu Rp50.000 Untuk 4 kali putaran Ya lumayan lah gitu ya Untuk lagi musim liburan gini 4 kali putaran dan luas Cukup luas Dan disebelah sana ya Jadi ini untuk lapangan gedenya Dan jalurnya tuh ada yang sebelah sana Yang kirinya lagi Di hutan-hutannya gitu ya Dan disitu ada tracknya tuh Yang kayak Apa sih Nanjak mudun Nanjak mudun gitu deh Nah ini Anak aku dan suami aku Mau coba Si ETVnya Jadi Disini tuh Tersedianya Yang available 2 Eh sebenernya ada 4 2 lagi dipake Dan ini Juga lagi diajarin Sama bapaknya Jadi buat temen-temen Yang misalnya Aduh gak bisa deh Tenang aja Diajarin sama bapaknya Jadi dikasih tau Kalau misalnya untuk gas Atau kebelakang Atau ngerem Atau gimana tuh Dia kasih tau sama bapaknya Nah terus Untuk ngendarainnya Harus orang tua Atau gimana Kebetulan kemarin tuh Aku liat Kebanyakan sih orang tua ya Yang nyetirnya Tapi Sempet juga ada remaja Gitu lah Yang gak bisa Didampingi orang tuanya Karena orang tuanya Gak tau lagi dimana Terus dia pengen banget Naik ke ETV Dan akhirnya diajarin Dan untungnya sih Aman-amannya aja ya Karena Mungkin diajarin dulu Sama bapaknya Kalau bapaknya rasa Anaknya bisa Ngendarain sendiri Itu dilepas Tapi kalau enggak Dia tetap gak ngebolehin Anak itu Mengendarai sendiri Nah ini kebetulan Lagi hujan Rintik-rintik juga ya Karena di Bandung tuh Lagi musim hujan Tapi anak aku Karena pengen banget Naik ETV Yaudah gitu Jadi mau gak mau Dia naik ETV Sambil hujan-hujanan Nah ini bagian Track yang Aku tadi bilang ya Jadi sebelah Lapangan besar itu Ada track Khususnya Sebenernya Jadi kalian boleh pilih Mau ke track sini Apa Terus ke lapangan Atau di track ini doang Jadi ini track yang Bener-bener khusus ETV Nah kalian bisa lihat kan Ini pemandangannya Asik banget Dan banyak banget Yang lagi camping Jadi campingnya tuh Ya begitulah Banyak ya Ketebaran dimana-mana Nah ini aku menunjukin juga Ini yang dibendera-benderain Itu tuh kawasan Yang lagi dibukin Sama keluarga aku Buat gathering Jadi deket Sama gazebo Yang ada penutupnya Itu ya Yang banyak bangkunya Jadi kebetulan Ini keluarganya tuh Keluarga besar banget Jadi banyak orang Yang bakal Ikutan gathering Makanya Butuh Lahan yang sangat luas Gitu ya Tuh Sampai anak aku Guling-guling gitu Di rumput Karena yaudah Emang seluas itu Pasti anak-anak tuh Pernah suka banget Kalau diajak kesini Nah ini udah pada Kumpul-kumpul Jadi kita tuh Mau ngadain lomba-lomba Gitu Sama arisan Nah jadi Kita tuh lagi ngadain Acaranya tuh Di Pines Lembang ini Kalau untuk Alat speakernya gitu Kayaknya itu Disewain ya Dari sananya Tapi kalau untuk organ Kayak gitu Itu bawa sendiri ya Jadi fasilitasnya Hanya kayak speaker aja Sama tenda Nah ini aku sekalian Mau spill Harga Priceless camping Di sini Jadi kalau misalnya Tendanya bawa sendiri Kita itu cuma di charge 20 ribu aja Per tenda Terus mobil itu 50 ribu per unit Sama motor itu 20 ribu per unit Terus kalau kalian Nggak bawa apapun Di sini tersedia juga Kayak Extra bed Sleeping bag Tenda Instalasi listrik Lampu tenda Kompor Sampai Kayu bakar Atau gas isi ulang Sampai matras juga ada Di sini Di sini juga ada Paket-paket ya Jadi kalau misalnya Paket 4 orang 6 orang Itu ada Harga tersendiri Masih di bawah 500 ribu kok Harganya Terus Di sini tuh suka Ada Ngadain promo gitu Jadi paket-paket Misalnya kalian Kasih tau aja Rombongan sekian orang Itu tuh biasanya Dapet promo gitu loh Harganya Jadi Makin banyak orang Biasanya sih Makin murah ya Merekin ekonomis Untuk harga tiket masuk Ataupun harga tendanya Nah seperti yang aku bilang Di tempat yang tadi Ada terowongan Yang dikasih lampu LED Nah sekarang Karena udah sore Jadi udah dinyalain lampunya Tuh Kayak gitu ya Cakep banget Pokoknya Kalau malam Aku jamin Di sini tuh Enak banget Karena apa Karena di sini tuh Tempatnya bersih Terawat Terus juga banyak Cafe-cafe lucu Nih Kalian bisa lihat Di sini Ada cafe Nyempil satu Di antara Tempat-tempat Hamparan tenda Jadi ada cafe Tempat makan gitu Dan ada juga Kantin-kantin Yang harganya Tentunya lebih ekonomis Daripada cafe-cafe Cantiknya Ada di bagian sana Ya Di paling bawah Gitu Sorry Paling bawah Juga ada Nanti aku kasih lihat Warung-warung yang ada Di deket Pelataran Camping Ini kalian bisa lihat Jadi Kalaupun yang gak nginep Di sini tuh Tempat nongkrong Juga asik banget Karena si cafe yang kecil ini Kalian bisa lihat Imut-imut banget Kayaknya bisa cuma Tempat ngopi Atau Sarapan Ataupun cuma Bincang-bincang kecil doang Dan ini tuh Di depannya Lihat Hamparan hijau Luas Pokoknya taman-taman Yang bener-bener terawat Tuh Lihat kayak gitu Cafe-nya Cantik banget kan Nah Kayak gitu Lampunya udah nyala Karena udah sore Tuh Dan ini tuh Bener-bener asri banget Kalau gak salah Ini aku weekend ya Aku lupa Oh weekend-weekend Sabtu Jadi Hanya Segitu aja Gitu Maksudnya gak terlalu rame Gak terlalu sepi juga Dan ini tuh depannya tuh Jadi depan-depannya tuh Bener-bener kayak Hutan pinas aja Tuh Kayak gitu Oh iya ini aku mau kasih lihat Cuplikan-cuplikan kegiatan Yang di gathering keluarga aku Nah ini tuh Mereka lagi Tarik tambang Jadi kita tuh disini Ngadain lomba-lomba Kecil-kecilan gitu Terus Nyanyi-nyanyi Terus juga Arisan Nah terus makan bersama Pokoknya seru banget Kalian juga bisa Kayak gathering kantor Disini Terus juga Mungkin acara Apa ya Kayak kumpul-kumpul Kayak ginilah Entah itu teman-teman Atau keluarga Kalian bisa banget sih Kesini Oh iya Kebetulan ini lagi Versi tarik tambang Anak-anaknya Nah nanti ada cuplikan juga Versi tarik tambang Ibu-ibunya Terus nanti ada Bapak-bapaknya Pokoknya orang dewasanya Gitu ya Nah ini untuk Orang dewasanya Tuh Kayak gini Sorry kalau misalnya Gambarnya pecah-pecah Karena Ini pakai Apa ya Mirimnya tuh Dari pakai whatsapp Jadi kekompres gitu Tuh kayak gitu Pokoknya seru banget Kalau kalian ngadain acara disini Lanjut ke jalan Yang deket Cafe cantik tadi Jadi Aku lihat sebelah sana Ada kayak Cottage Bukan cottage Apa ya Kayak tempat nginep gitu Dan itu penasaran banget Jadi aku susurin aja Si Tempat Taman ini Yang luasnya Di depan Cafe cantik tadi Gitu ya Nah Kalian bisa lihat kan disini Bener-bener kayak tanaman itu Terawat banget Sampai Aku ketemu tuh Di sebelah kanan sana Tukang kebunnya gitu ya Bener-bener lagi Beresin taman gitu Nih Kalian bisa lihat tuh Cantik banget Pokoknya tanaman-tanaman disini Bener-bener kayak terawat gitu Tuh Kan Pokoknya Ini instagramable banget deh Pokoknya kalian kalau kesini Tuh hijau-hijau Dimana-mana Pokoknya berbunga Dimana-mana Dan ini tuh Kebagian taman yang ini gitu ya Ini tuh sedep banget gitu Jadi ada wangi-wangi Dari bunganya kali ya Jadi Seger aja gitu Bawaannya Nah kita ini Hampir mau sampai nih Ke tempat yang Ada penginapan kecil tadi Mana nih Videonya belum juga Maju-maju Tuh ya Aku cepetin dulu nih Nih kalian lihat Perhatiin jalannya Sepanjang jalan Tanemannya Oke banget Terawat banget Gak ada tuh yang Kotor sampah Kayak gitu Nah ini kita hampir sampai Tuh Cakep ya Rumah penginapannya Eh Buat rumah tuh ya Tempat penginapannya Jadi ada tiga kamar Jadi aku bisa bilang kamar tuh Karena langsung ke tempat tidurnya Ini aku sorry Gak bisa Apa ya Nge-video in Yang ada di dalam Karena Itu keluarga orang Gitu ya Nah itu tuh deket ya Penginapannya deket Tama tempat makan Warung-warung tempat makan Yang ada di pinggiran tadi Tuh Langsung hamparannya Ke teman-teman lagi Dan kalian bisa lihat tuh Yang di sudut sana Ada yang segitiga-segitiga Nah itu tuh Kayak apa ya Istilahnya Kayak tempat Pikniknya lah Gitu Jadi bisa ditempatin Satu Kobung gitu Satu keluarga Tuh Kayak gitu Aku gak berani Videoin Karena itu banyak banget orang Terus ada juga Ada yang pacaran Disitu berdua Jadi aku agak malu Nge-videoinnya Pokoknya disini Enak banget deh Kalau kalian Misalnya Mau refreshing Gitu ya Terus mau camping Outbound Asik banget deh Pokoknya Oh iya Ini tuh yang terakhir Aku mau kasih lihat Ini tuh ada Flying Fox juga Kalian bisa bayar 20 ribu per orangnya Tuh Ya Jadi dari mulai Anak-anak Sampai orang dewasa Juga bisa Pokoknya kalian Yang mau kesini Langsung kontak aja Yang ada di description box Jadi nanti aku kasih Nomor telepon Dan juga alamat Dan juga google map Kalau mau acara-acara Atau misalnya Mau nego-nego dikit Kalian mendingan kontak langsung aja ya Jangan nanya ke aku Bisa gak harganya segini Bisa gak harganya segini Nah langsung aja Whatsapp Ke nomor Yang ada di description box Tengok